Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Heris Nah, langsung saja Disini saya akan membahas sebuah tanaman Tepatnya tanaman di sebelah saya Kalian tahu gak ini tanaman apa? Pasti tahu kan? Ya benar Ini namanya tanaman cocot bebek Atau juga memiliki nama ilmiah Yaitu kalancoi pinata Tanaman cocot bebek ini Asli dari pulau Madagaskar Cocot bebek punya dikenalkan sebagai tanaman hias Nah, tanaman cocot bebek ini Dapat diketahui ciri-cirinya dengan mudah Yaitu dari cara perkembang biakannya Cocot bebek Berkembang biak secara pediatif Atau melalui tunas adhentif Karena itulah Tanaman cocot bebek dapat dengan mudah Mengalami persebaran yang sangat kuas Bahkan hampir ke seluruh belahan Baik di daerah yang Rikling tropis Ataupun subtropis Tanaman ini dapat dengan mudah ditemukan Nah, ada pun Klasifikasi dari tanaman cocot bebek ini Sebagai berikut Nah, tanaman cocot bebek ini Berkembang biak secara pediatif Seperti yang saya jelaskan tadi Yaitu berkembang biak dengan cara pediatif Yaitu dengan tunas adhentifnya Nah, berkembang biakan pediatif itu adalah Berkembang biakan tanpa perlu adanya melakukan proses pengawinan Nah, perkembang biakan pediatif ini Ada dua cara Yaitu secara pediatif alami Dan pediatif buatan Nah, tadi kan Tanaman cocot bebek ini menggunakan Perkembang biakan secara pediatif Lalu, tunas adhentifnya Nah, tunas adhentif itu merupakan Tunas yang tinggul atau Menuncul di tempat yang tidak seharusnya Yang dimaksud tidak seharusnya itu adalah Tunas yang tinggul Misalnya pada daun pediatif ini Dia tunasnya tinggul di daun ya Atau tumbuh di daunnya Seperti ini Nah, tunas adhentif ini Tumbuh tanpa adanya proses pengawinan tumbuhan Oleh karena itu Tumbuhan cocot bebek ini Merupakan kelompok tumbuhan pediatif Yaitu tumbuhan yang berbentuk dan tumbuhan india Tanpa proses pengawinan Maka, hasil dari tunas adhentif ini Punya sifat yang sama seperti tanaman indiknya Nah, tunas adhentif yang tumbuh pada daun cocot bebek ini Nantinya akan jatuh ke perbukaan tanam Dan menghasilkan tanaman baru Terus, tunas adhentif pada tanaman cetab bebek ini Yaitu tumbuh di pinggiran daunnya Nah, tadi kan cetab bebek ini itu berbentuk Secara produktatif ya Nah, cetab bebek ini dapat berbentuk Secara berbentuk alami dan berbentuk kekuatan Kalau begitu teralami Itu, ia tuh daunnya akan jatuh ke tanah Dan akan tumbuh sendiri Cara alami Kalau buatan itu dengan cara setek daun Yaitu kita mengambil daunnya Kalau kita taruh di pot yang berisi tanah Sehingga dia akan tumbuh dengan sebelumnya Nah, ini tadi adalah penjelasan saya tentang Tengaman cocot bebek Apabila ada salah kata atau salah penjelasan Mohon dimaafkan Sekian dari saya Semoga bermanfaat dari kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih